Ibu korban tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kemalangan yang menimpa anak lelakinya masih berumur 9 tahun selasa 23 Mei 2023 karena ingin anak lelakinya sehat dengan menjalani hitam justru malah berujung petaka anaknya diduga menjadi korban malpraktik sunat yang dilakukan oleh seorang dokter di sebuah klinik kota Pontianak Kalimantan Barat akibatnya ibu korban harus membawa anaknya menjalani serangkaian operasi pasca kesalahan tindakan sunat yang dialami untuk memperbaiki bentuk alat vital buah hatinya operasi dilakukan di sejumlah rumah sakit mulai dari Pontianak hingga Jakarta insiden ini membuat anak korban sulit saat buang air kecil dan mengeluh kesakitan di pulang itu anak saya ini nangis terus malamnya apa berapa hari itu dia demam anak saya itu barulah saya yang minta obat dok ini anak saya nggak dikasih obat saya bilang gitu kan soalnya anak saya ini nyeri sakit nangis terus tersudnya metode laser itu ya iya jadi itu saya itu terus kirim terus video apa foto kondisi penisana saya jadi terakhir itu itu dia bilang dia bu kalau ini dia terus saya tertekat dengan terus kan penisana saya itu itu kan nggak bisa anak itu nangis kan nangis kesakitan kayak gitu dia juga demam kayak gitu kan dia malam kepikiran katanya itu kalau itu apa bawa lagi anak saya ke kliniknya katanya nanti kita buka kita kasih perban kenapa tidak dari awal kan pak kalau memang mau diperban kayak gitu ibu korban meminta dokter yang menghitan anaknya untuk bertanggung jawab namun setelah dilakukan sejumlah mediasi yang difasilitasi KPA ID dan ID Kalbar tidak menemui kesepakatan saat ini kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Delipon TV memberi tekan Terima kasih Terima kasih